Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Azah Nadia Balkista dari kelas PO1 Angkatan 2019 Universitas Islam Negeri Raden Fata Palemba Baiklah teman-teman semua Jadi di video kali ini saya akan membuat tutorial ataupun langkah-langkah cara pembuatan media pembelajaran anak usia dini yaitu puzzle Nonton itu, yuk kita lihat video selanjutnya Step pertama yang harus kita lakukan adalah kita membuat pola gambar terlebih dahulu Setelah membuat pola sekarang kita mempertegas garis-garis polanya dengan spidol warna Lanjut, kita warnain gambar kupu-kupunya Beri warna yang terang dan cantik ya jangan lupa warnain dengan rapi Oke, sekarang pola tadi telah kita warnai dan seperti ini jadinya Lanjut ke step selanjutnya Siapkan kardus bekas, lalu dipotong seperti ini ya teman-teman Step selanjutnya, kita tempel pola yang telah kita buat di atas kardus lalu kita potong kardusnya sesuai dengan bentuk polanya Tadah, sudah selesai deh potongan-potongan puzzle-nya Seperti ini bentuk puzzle-nya, bentuk kupu-kupu Nah, disini sudah tersedia Papan puzzle dan juga potongan-potongan bentuk kupu-kupu yang akan kita sesuai menjadi bentuk yang sempurna yang akan dilakukan oleh Oke, kita mulai Nah, teman-teman For your information, permainan puzzle ini banyak sekali loh manfaatnya untuk anak Yang pertama ada melatih memori Yang kedua mengasah keterampilan fisio spesial Yang ketiga mengasah keterampilan motorik halus Keempat, melatih koordinasi mata dan tangan Kelima, melatih keterampilan sosial Keenam, mengasah kemampuan memecahkan masalah Dan yang terakhir, meningkatkan rasa percaya diri anak Oke, total Nah, teman-teman Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan di dalam video ini Lebih dan kurangnya saya mohon maaf Wabij lagi topik walhidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa